para rasul untuk memberi kekuatan bagi mereka. Yesus juga meminta apa yang dia lakukan malam itu terus dilakukan oleh para pengikutnya. Perayaan pada hari Kamis dalam pekan suci ini disebut Kamis Putih. Karena warna liturgi hari ini didominasi warna putih. Imam mengenakan kasula atau jubah luar berwarna putih. Bunga-bunga penghias altar juga didominasi warna putih. Warna putih ini melambangkan kemuliaan dan kesucian. Misa Kamis Putih terakhir tidak diakhiri dengan ritus penutup melainkan langsung dilanjutkan dengan pemindahan Sakramen Maha Kudus dan Tuguran. Tuguran artinya berjaga-jaga. Pada malam Kamis Putih ini kita akan berjaga-jaga bersama Yesus yang sedang berdoa kepada Bapak di Taman Getsmani. Pada saat Tuguran ini kita berdoa bersama-sama Yesus. Menemani Yesus menantikan saat-saat dimulainya penderitaan yang harus ia alami. Setiap umat Katolik diharapkan beradorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Ini paling tidak selama satu jam. Hal ini sebagai tanda kesediaan dan cinta kita untuk berada bersama Yesus, menemani Yesus yang menderita. Petugas Liturgi pada Misa ini Kur oleh Santo Monika Lektor 1 Saudari Aurelia Lektor 2 Saudara Evan Masmur Saudara Abilio Misa dipersembahkan oleh Monsinyur Hendrikus Amang tamu oleh Wilayah 5 Sebelum Misa dimulai, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Guna menjaga kehenangan, kekhidmatan selama Misa berlangsung, mohon agar handphone dinonaktifkan. Menjaga kebersihan dan kerapian gereja dengan tidak meninggalkan kertas atau barang-barang lainnya di bangku umat. Apabila di kiri dan kanan masih ada tempat kosong, kiranya bisa diberikan kesempatan kepada umat yang belum mendapatkan tempat duduk. Umat diharapkan mengikuti petunjuk dan arahan dari petugas Amang tamu. Hanya mereka yang telah dibapti secara katolik yang bisa menerima komuni. Umat keluar meninggalkan gereja melalui pintung samping kanan dan kiri. Jadwal Jumat tanggal 14 April 2017 Ibadat Jalam Salib pukul 7 Ibadat Jumat Agung pukul 12 Pukul 15 dan pukul 18 Kini, marilah kita mempersiapkan diri dan mengikuti Misa Kudus ini dengan berpartisipasi secara aktif. Terima kasih. 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 Salam Salim, Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan perilakunya seperti manusia. Selayangnya kita berpandang dalam saling, Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di saling. Selayangnya kita berpandang dalam saling, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama. Yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk beruntung. Selayangnya kita berpandang dalam saling, Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan perilakunya seperti manusia. Selayangnya kita berpandang dalam saling, Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di saling. Selayangnya kita berpandang dalam saling, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama. Yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk beruntung. Selayangnya kita berpandang dalam saling, Yesus Kristus. Selamat malam. 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 Limited malam. Mulai orang SyaRidA. Mulai sore hari ini, kita masuk dalam tiga hari suci untuk menghayati kembali peristiwa keselamatan yang dikerjakan Yesus bagi kita. Mulai sore ini dalam Misa Kamis Putih yang tadi sudah dirayakan pukul setengah lima Sekarang dan nanti terakhir Kita mengenangkan dua hal Pertama mengenangkan perjamuan terakhir yang diadakan Yesus dengan murid-muridnya Pada saat itulah dia memberikan sakramen ekaristi Sakramen yang menyatukan kita dengan tubuh dan darahnya Di dalam sakramen ini tersirat juga pengadaan sakramen imamat Yang bertugas menghadirkan kembali kurban Yesus di salib dalam ekaristi kudus Mari kita dengan sepenuh hati Dengan penuh kesadaran Merayakan kembali apa yang dilakukan Yesus pada malam itu Sebelum dia ditangkap, diadili, dan dihukum mati Dia meninggalkan bagi kita suatu sakramen yang istimewa yaitu ekaristi Sebelum kita masuk dalam sakramen ini Dalam perayaan ekaristi malam ini Mari kita dengan rendah hati Mohon ampun kepada Tuhan Saya mengaku Samau SamaYou Sama You Sama You Sama You Semoga Allah yang Maha Kuasa menghasilkan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 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 Terima kasih. 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 Bacaan dari kitab keluaran. Terima kasih. 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 Negeri Mesir Hari ini Harus menjadi hari peringatan Bagimu Dan harus kamu rayakan Sebagai hari raya Bagi Tuhan Turun temur Demikianlah Sabda Tuhan Terima kasih Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagimu Inilah daraku Yang ditumpahkan Bagimu Lakukanlah Ini akan Peringatan Kepadaku Inilah Tubuhku Yang diserahkan Bagimu Inilah Anakku Yang ditumpahkan Bagimu Lakukan Ini Akan Kepadaku Bagaiman Bagaiman Akan Kubalas Kepada Tuhan Segala Kebaikannya Kepadaku Aku Aku akan Aku akan Keselah Keselamatan Dan Keselamatan Dan Akan Menyerukan Lakukan Lakukan Akan Kepadaku Kepadaku Sunggu Berhargalah Di Mata Tuhan Kematian Semua Orang Yang Dikasih Nya Ya Tuhan Aku Hambamu Aku Hambamu Anak Anak Dari Sahayamu Engkau Telah Melepaskan Pelengguku Inilah Lengguku Yang Diserah Tentang Bagimu Inilah Danaku Yang Ditumpah Bapak Merimu Aku Ternah Ini Akan Peringatan Kepadamu Aku Akan Mempersembahkan Kurban Syukur Kepadamu Dan Akan Menyerukan Nama Tuhan Aku Akan Membayar Nazarku Kepada Tuhan Di Depan Seluruh Umat Nya Tuhan 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 Dalam Tuhan Kepada Tuhan Terima kasih. Apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raca mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raca mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Yaitu supaya kamu saling mengasihi, Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Terpujilah Kristus Tuhan, Raca mulia dan kekal. Tuhan bersamamu, Dan bersamamu, Inilah Injil Yesus Kristus, Menurut Yohannes, Di mulia dan kekal Tuhan. Sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, Untuk pergi dari dunia ini kepada Bapak. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Judas Iskariot, Anak Simon, Rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapak telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, Dan bahwa ia datang dari Allah, Dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya, Ia mengambil sehelai kain lenan, Dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus, Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang aku lakukan, Engkau tidak mengerti sekarang, Tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, Jika aku tidak membasuh engkau, Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, Jangan hanya kakiku saja, Tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Siapa saja yang telah mandi, Ia tidak usah membasuh diri lagi, Selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, Hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, Supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Dan pujilah Kristus. Terima kasih. 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 Tadi. Terima kasih. di Indonesia dengan ukuran tertentu kita tahu bahwa bendera itu bukan lagi dua potong kain yang disatukan karena bendera itu menjadi lambang bangsa Indonesia maka harus dihormati orang tidak boleh menodai atau menghina bendera merah putih karena menghina bendera menginjak-injak bendera itu sama dengan menginjak-injak bangsa dan negara Indonesia saudara-saudari yang terkasih Yesus orang Yahudi seperti orang Yahudi lainnya Yesus memperingati hari kemerdekaan dari Mesir pembebasan bangsa Israel dari Mesir setiap tahun dalam pesta paskah malam itu Yesus bersama murid-muridnya merayakan paskah pada hari itu ada sayur pahit lambang penderitaan dan kepahitan hidup 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 bangsa Yahudi ketika dijajah di Mesir rotinya tidak beragi karena tidak sempat membuat roti yang enak karena waktu itu semuanya serba darurat tergesa-gesa Yesus makan sayur pahit makan roti tidak beragi lambang penderitaan dan minum anggur anggur ucapan syukur tetapi ada sesuatu yang besar terjadi Yesus pada malam terakhir itu mengubah arti dari pesta perjamuan paskah menjadi pesta kemerdekaan manusia bukan dari perbudakan bangsa lain bukan dari penindasan manusia lain tetapi pembebasan dari kuasa setan yang membelenggu manusia dan membuat manusia mati secara rohani Yesus mengubah roti yang tadi melambangkan penderitaan sebagai lambang bahkan menjadi sungguh-sungguh dirinya yang akan hancur disalib untuk kita ketika mengambil roti penderitaan itu Yesus mengatakan ambil makan ini tubuhku artinya ini saya ini saya lalu sesudah itu mengambil piala berisi anggur dan dia mengedarkan piala itu ambil minum dari piala ini ini darahku bagi orang Yahudi darah itu nyawa jadi Yesus mengatakan ini hidupku ini nyawaku yang akan dikorbankan untuk mengampuni dosa manusia itulah lahirnya sakramen ekaristi dalam gereja katolik dalam agama kristen yang dipertahankan terus di dalam gereja sepanjang masa sampai hari ini sakramen ekaristi merupakan sakramen paling mulia karena dalam sakramen ini kita menghadirkan Yesus kembali yang menyerahkan nyawa untuk kita ini tubuhku yang hancur untuk kamu ini nyawaku yang ditumpahkan untuk menebus kamu dari dosa kalau tadi saya memakai perbandingan bendera apa maksudnya maksudnya kalau bendera yang hanya dua potong kain disatukan dan menjadi sesuatu yang mulia suci tidak boleh dinodai kita bisa berkata begitu juga dengan roti dan anggur yang di dalam sakramen ekaristi karena perkataan Yesus sendiri karena pencurahan roh kudus diubah menjadi tubuh dan darah Yesus kelihatannya memang cuma roti kelihatannya cuma anggur tetapi dalam iman kita percaya itu Yesus sendiri itu lebih daripada bendera suatu negara melambangkan dan mewakili bangsa dan negara itu dalam ekaristi roti dan anggur betul-betul menjadi Yesus yang mau menyatukan diri dengan kita Yesus tidak meninggalkan patung untuk mengenang dia tidak meninggalkan gedung monumen untuk mengenangkan dia dia meninggalkan kenang-kenangan supaya tetap bersatu dengan umatnya dengan cara menyerahkan dirinya supaya dengan memakan tubuh dan darah Kristus umat Kristus tetap menyertai Yesus dalam perjalanannya dan Yesus masuk dalam hidupnya inilah yang kita hayati di dalam sakramen ekaristi kita tidak hanya mengenang sengsara Yesus tetapi kita menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita manusia tidak hidup dari makan dan uang saja manusia juga membutuhkan santapan rohani dan inilah santapan rohani tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam ekaristi pada waktu itu Yesus juga mengatakan kepada para murid bahwa dia datang untuk melayani dia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawa bagi keselamatan manusia dan itu dilambangkan lagi dengan mencuci kaki murid-muridnya suatu pekerjaan hina pada zaman itu mencuci kaki yang sangat kotor belum ada sepatu belum ada sandal itu tidak dilakukan bahkan oleh budak tetapi Yesus melakukan itu terhadap murid-muridnya ini hanya tanda bahwa Yesus datang untuk melayani untuk menyerahkan diri demi keselamatan kita dan kita diundang untuk meneladan Yesus belajar melayani orang belajar untuk tidak egois karena di dalam memberi di dalam memberi kepada sesama disitulah letak kebahagiaan yang sejati Tuhan memberkati kebahagiaan 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 Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mengenangkan peristiwa Yesus merendahkan diri, melayani, dan membasuh kaki para muridnya. Terima kasih. 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 Seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perintah Baru Trimalah, Supaya kamu saling mengasihi, Seperti aku mengasihi kamu, Sabda Tuhan. Sesudah memasuk kaki murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, Mengerti kakamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Perintah Baru Trimalah, Supaya kamu saling mengasihi, Seperti aku mengasihi kamu, Kamu memiliki iman, harapan, dan kasih, Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Perintah Baru Trimalah, Supaya kamu saling mengasihi, Seperti aku mengasihi kamu, Sabda Tuhan. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah-tengah kita, Memanjatkan doa kepada Allah Bapak kita. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, Semoga Allah Bapak mencurahkan roh cinta kasihnya kepada Sri Paus, Para uskup, dan para imam, Agar mereka dapat menuekan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kepulukanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, Semoga Allah Bapak membimbing mereka yang diserahi tanggung jawab, Agar mereka mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kepulukanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, Semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulukanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, Semoga Allah Bapak menerangi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar, Benar-benar mengesan bagi kita, Sehingga menjadi buah bibir kita pada masa kini. Marilah kita mohon. Kabulukanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, Semoga Allah Bapak yang Maha Kasih senantiasa membimbing dan memberkati umat paroki Ijen, Agar sanggup meneladan semangat Yesus menjadi pelayan bagi sesamanya, Sehingga sikap rendah hati dan penuh pengabdian menjadi inspirasi yang menjiwai setiap pribadi umat beriman di paroki ini. Marilah kita mohon. Kabulukanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Kami mohon. Kabulukanlah doa kami, Ya Tuhan. Allah Bapak yang Maha Pengasih, Kami memberanikan diri memanjatkan permohonan-permohonan ini, Karena dalam puteramu telah kau tunjukkan betapa besar cinta kasihmu kepada kami. Kami yakin bahwa engkau akan mengabulkannya, Sebab kata-kata ini dimaksud sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami yakin bahwa engkau akan mengambilkan diri kita masing-masing. Kami yakin bahwa engkau akan mengambilkan diri kita masing-masing. Kami yakin bahwa engkau akan mengambilkan diri kita masing-masing. Kami yakin bahwa engkau akan mengambilkan diri kita masing-masing. Sampai jumpa. 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 Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sampai jumpa. 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 Sampai Larai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ketika akan diserahkan untuk menangguh sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Rauh Kudus. Bapak, perhatikanlah kerjamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus, dan uskut kami, Hendrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit. Danakan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah, Santu Yusuf, suaminya, bersama para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Puteramu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, Segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa, amin, amin, amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut tajaran ilahi, maka peranilah kita berdoa. Ternyata peranilah kita, dan menurut tajaran ilahi, maka peranilah kita, dan menurut tajaran ilahi. Jalilah tempatmu di atas bumi, serta pendiri dalam susurga. Jalilah tempatmu di atas bumi, serta pendiri dalam susurga. Jalilah tempatmu di atas bumi, serta pendiri dalam susurga. Jalilah tempatmu di atas bumi, serta pendiri dalam susurga. Ya Bapak, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasianilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terindar dari segala gangguan. Sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkau lah daya diri dan berpuasa untuk selama lamanya. Tuhan Yesus engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerijamu, dan reswilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkau lah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu, bersamamu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. 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 Kerai kami daya hidup di dunia ini. Kami mohon, limpailah kami daya hidup ilahi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, karena masih ada Misa yang ketiga, maka altar dan tabernakel dibiarkan dahulu. Kita langsung tutup dengan berkat. Bagi yang ingin ikut tuguran, memang harus menunggu sampai akhir Misa ketiga nanti. Tuhan sertamu, semoga saudara sekalian, keluarga, dan pekerjaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan mengenangkan perjamuan terakhir Tuhan sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.